Terima kasih. Sorry, baby. Tapi Marissa tuh gak maksud ngerjain maka pisang jamu. Marissa tuh mau ngerjain Ayu kesemak. Ayu. Fin, tapi kok gue masih kagak yakin ya kalau si Ayu tuh sejahat itu sama gue. Lo harus percaya sama gue. Besok kita buktiin. Oke. Eh. Lo jangan merasa aman, nih. Lo bisa nipu Fatimah, tapi lo gak berhasil nipu gue. Gue yakin lo yang SMS Fatimah. Ibu kapan pulang sih? Fatimah kan kangen. Gue gak buat cengeng. Gue harus semangat. Ibu kan paling gak suka sama orang yang cengeng. Anaknya gue juga pasti pulang. Surat apaan, nih? Fatimah. Ibu minta maaf. Selama ini Ibu telah membohongi kamu. Ibu sebenernya bukan Ibu kandung kamu. Fatimah. Sebenernya selama ini Ibu hanya baby sitter kamu. Jika kamu ingin tahu siapa orang tua kamu sebenernya, kamu tanya saja ke Tante Rena. Dia tahu semua latar belakang dan siapa kamu sebenernya. Maafkan Ibu Fatimah. Masya Allah, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ibu kandung Fatimah gak cuma Ibu Miriam. Gak mungkin. Ini orang bener-bener keterlaluan ya. Jam segini masih bertamu di rumah orang. Ayah, Kak. Ini orang bener-bener gak ada attitude sama sekali. Siapa sih Ibu? Assalamualaikum, Tante Rena. Tante tolong buka pintunya, Tante. Assalamualaikum, Tante Rena. Ngapain kamu teriak-teriak di depan rumah saya? Kamu mau seluruh orang komplek di rumah ini marah-marah saya cuma gara-gara kamu? Pulang, Tante. Pulang. Pulang bilang sama saya, Tante. Saya ini anak siapa, Tante? Saya ini anak siapa? Orang tua saya siapa, Tante? Jangan-jangan anak ini sudah tahu kalau dia bukan anaknya Miriam. Tapi apa dia sudah tahu kalau sebenarnya dia anaknya Herman? Tante pasti tahu kan kebenarannya. Tante jangan diam aja, Tante. Tante jawab, Tante jawab! Kamu itu anaknya ibu kanung kamu. Miriam ibu kamu. Tante pasti tahu yang sejujurnya tentang saya. Lepas! Kamu ini enggak paham? Saya sudah kasih tahu ke kamu. Saya enggak tahu apa-apa. Pulang! Saya sudah bilang berkali-kali sama kamu. Kamu itu anak ibu kanung kamu. Dan saya baru ketemu sama ibu kamu itu belum lama. Saya baru kenang. Jadi saya enggak tahu apa-apa. Ibu saya kirim surat ini, Tante. Dia bilang kalau saya ini bukan anak kandungnya, Tante. Terus saya ini anak siapa? Tante, baca, Tante. Kurang ngajar, Miriam. Dia menulis surat kalau Fatima ingin tahu orang tua kandungnya, dia suruh nanya ke aku. Kenapa dia harus bobo saya? Kenapa? Enggak. Saya enggak ngerti apa maksud ibu kamu. Saya enggak paham kenapa ibu kamu menulis seperti itu. Tante, baca, Tante. Tante, baca. Saya enggak tahu kamu berkali-kali. Saya enggak tahu apa-apa. Dan saya itu baru ketemu ibu kamu baru. Saya baru kenal. Tante, kasih tahu saya. Saya ini anak siapa, Tante. Tante, saya mohon. Katakan yang itu jujurnya. Tante, saya ini anak siapa, Tante? Tante! Tante, boleh kak? Saya kan udah bilang sama kak. Saya enggak tahu apa-apa. Kamu enggak usah maksa saya. Katakan, Tante. Saya ini anak siapa? Siapa orang tua saya, Tante? Siapa? Kamu nih sama gilanya sama ibu kamu ya? Sekarang kamu angkat kaki dari rumah saya. Keluar kamu dari rumah saya. Tante, Tante. Tante, Tante, tunggu Tante. Baby Baba! Baby Baba, tunggu. Kevin, 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 tunggu Kevin. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa apanya? Gue enggak apa-apa. Gue cuma mau ngerubah hubungan ini, Mel. Ya ampun, Baby Baba. Ngerubah apa? Mel, ini salah apa? Lo enggak salah apa-apa. Gue cuma enggak mau lagi berteman sama lo. Baby Baba, maksudnya kita putus. Ampun, kamu kan tahu enggak bisa hidup sama kamu. Jangan. Vin, jangan ya. Vin! Itu ada apaan? Tante. Tante. Tante, saya enggak akan lepasin kaki Tante sebelum Tante bilang siapa orang tua saya, Tante. Tante, saya minta kamu keluar dari rumah saya. Keluar kamu dari rumah saya. Saya enggak tahu apa-apa. Anak. Fatima? Tante. Pat. Lu, lu enggak apa-apa. Kevin. Apaan sih? Tante Rena, ada apa ini Tante? Tante benar-benar sama sekali, enggak ngerti. Tiba-tiba Fatima datang ke rumah, teriak-teriak, marah-marah sama Tante dengan alasan yang enggak jelas. Paling Tante udah ngomong baik-baik sama dia. Tiba-tiba Fatima langsung stres, terus marah sama Tante. Tante enggak paham, Tante enggak ngerti situasi apa ini. Enggak mungkin, Tante. Enggak mungkin Fatima kayak gini. Pasti Tante Rena bohong. Aku tanya aja sama Fatima. Kevin, Kevin! Tante, Tante. Benar, kenapa sih itu? Tunggu. Tunggu. Fatima. Tunggu, Fat. Fat, 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 Fat. Lo kenapa, Fat? Pasir, lo enggak perlu tahu. Gue perlu tahu. Gue perlu tahu masalah ini, Fat. Pasir, jangan kejar gue lagi. Gue mau sendiri, deh. Fatima! Tante, Tante sabar dong. Jangan nangis terus. Kenapa sih? Tante sama sekali benar-benar enggak nyakkan, ya, Lisa. Kenapa tiba-tiba Fatima datang menuduh Tante kalau Tante ini yang mengusir ibunya. Padahal sama sekali Tante itu enggak kenal sama orang tuanya. Tante enggak tahu siapa dia. Fatima itu sakit jiwa, ya, Tante? Tante, Lena, udah dong? Dia lebih banyak lagi. Dia berani tampar Tante. Padahal Tante ini kan orang tuanya. Apa? Tante Lena ditampar sama si mangga pisang jambu? Ya ampun, Tante. Tante sabar ya, Tante ya. Tante jangan nangis ya. Tante denger ya. Melisa bakal bikin perhitungan sama mangga pisang jambu. Melisa bakal abisi Mia dan Melisa bakal bawa dia ke hadapan Tante. Bertekuk lutut dan minta maaf sama Tante, Lena. Tante enggak tahu kalau enggak ada kamu. Tante ucapin terima kasih sama kamu dari saya. Tapi sayangnya di dunia ini enggak ada yang gratis Tante, Lena. Tante lebih shock gini. Kamu mau makan di restoran mali sih. Tante Melisa udah gak mikirin masalah makanan. Melisa mau barter sama Tante, Lena. Hari gini masih barter, kamu mau barter apa sih sama Tante? Melisa mau Tante bikin aku sama baby bala-bala bersatu kembali. Kalau misalkan Tante bisa ngebuat aku deket sama baby bala-bala, aku bakal ikutin semua perintah Tante. Apapun. Kamu tenang aja Melisa. Tante yakin kok. Yakin pasti jatuh ke hati kamu. Tante, Lena bisa aja. Oke deh, Melisa percaya sama Tante. Saya pikir selama ini otaknya Melisa itu kosong. Ternyata ada isinya juga. Berani-beraninya dia mau barteran dengan saya. Tante. Tante, Lena ada masalah apa sama Fatima? Kok sampai Tante dorong dia? Dia sampai nangis kayak gitu. Baby bala-bala, kamu tuh jangan marah-marah dulu. Aku tahu, kamu pasti bakal belain Fatima kan? Makanya aku bilang sama kamu, nanti aku jelasin sama kamu secara baik-baik. Kok kamu udah gak emosi kayak gini? Kamu gak ngeliat Tante kamu tuh lagi syok sekarang. Kamu jangan nyalain Tante kamu. Kamu mau tahu apa? Fatima nampar Tante kamu sendiri. Fatima itu anak yang sopan, Melisa. Dia gak mungkin nampar Tante, Lena. Iya, aku tahu. Kamu pasti bakal belain Fatima kan? Makanya aku bilang sama kamu, Kamu tenang, nanti kita omongin ini semua baik-baik. Gak pake emosi kayak gini. Kasian kan Tante, Lena lagi syok. Tapi dia percaya sama Tante, ini dia lebih percaya orang. Sakit dari Tante sesak. Yuk, ayo mau komen. Yuk. Tante gak nyangka, kamu bangun. Ya Allah, apa benar ibu itu bukan ibu kandung aku? Apakah benar ibu itu pergi mencari saudara almarhum bapak-bapak atau karena ibu merasa bukan ibu kandung aku? Sampai jumpa, ayo, 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 ayo. Sampai jumpa, ayo, ayo, ayo. Tapi sayangnya persediaan darah di rumah sakit ini sedang kosong. Bisa tolong dicek darah saya dong. Mungkin, mungkin saya bisa membantu dong. Baik, mbak. Sister, tolong kamu antar bapak ini ke laboratorium ya. Baik. Makasih banyak. Fatima, kamu harus bertahan ya. Kamu harus kuat. Saya gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Pak Herman? Pak? Ibu Rena. Suster, dulu ada genetisnya nyusul ya. Oke, Pak. Pak Herman, gimana sama kondisinya Fatima, Pak? Fatima masih belum sadar, Ibu Rena. Barusan dokter bilang sama saya, mungkin beberapa jam lagi Fatima baru sadar. Ah, syukur deh kalau gitu, Pak. Pak Herman itu benar-benar orang yang baik. Penuh perhatian. Padahal kan Fatima itu bukan siapa-siapanya Pak Herman. Itu sudah jadi tanggung jawab saya, Bu. Mobil saya yang menabrak Fatima. Tapi, saya merasakan sesuatu yang aneh. Maksud Pak Herman? Setiap kali saya memandang wajah Fatima, seperti mengingatkan saya kepada seseorang. Siapa, Pak? Siapa orangnya? Pak Herman? Pak Herman, gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa, Bu Rena. Tapi saya tidak bisa mengingat siapa seseorang itu. Bu Rena, saya permisi dulu. Karena saya harus ke web. Hati-hati ya, Pak. Ini pasti karena Fatima mirip dengan wajah almalung mamanya. Ini bahaya. Aku harus segera lenyapkan Fatima dan hadapan hera. Tante serius, Tante? Emangnya kenapa sih, Melisa? Ini tuh bahaya banget, Tante Rena. Oke. Kalau kamu gak mau, Tante gak akan setujuin tuh semua permintaan kamu, supaya kamu bisa deketin Kevin. Ya jangan kayak gitu dong. Melisa, waktu kita ngapainya? Tante, 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 Mbak. Ya udah, ya udah. Ya, ya oke. Aku ikutin mau Tante. Oke, kamu masuk mobil dulu. Sebenernya, Melisa sama Tante Rena tuh ada rencana apaan ya? Gua juga gak tau, Finn. Gua juga penasaran mereka lagi ngapain ya? Perempuan ini cantik. Tapi bodoh. Eh, ayo kita ikutin, kak. Eh. Kalau Herman ketemu sama Fatima lagi, bisa-bisa imatan Herman akan kembalai lagi. Dan dia akan ingat-ingat semuanya. Tante? Tante? Tante, kenapa Tante? Nggak bisa. Sepertinya Kevin ngikutin kita deh. Tante gimana nih Kevin? Yang gak boleh tau rencana kita. Udah, kamu tenang aja. Finn, buruan dong nyetirnya, Finn. Iya, ini gua udah ngebut, Clara. Tante Rena tuh ngebut banget ya. Kayaknya dia tau deh kita ikutin. Sumpah ya, gua tuh penasaran banget tau gak sih sama Mami. Sebenernya tuh dia sama Melisa ngerencaranya apa sih? Aduh, Finn, buruan dong. Jalannya kayak keong deh. Udah, lu jangan bawel deh. Gua udah ngebut ini. Itu deh, Finn. Iya, iya, iya. Gua ikutin terus nih. Iburun, aduh. Iya, Clara. Aduh, Finn, buruan ke Jerman ini di ambulans tuh, Finn. Iya, iya. Sabar dong, sabar. Fatima. Fatima. Ya ampun, Fatima. Kenapa kamu kayak gini, Fatima? Fatima, bangun, Fatima. Fatima. Kamu harus sembuh, Fatima. Kamu harus kembali bersama kita lagi, Fatima. Iya, Fatima. Kita sangat merindukan kamu. Fatima, sayang, bala-bala cepet sembuh ya. Melisa kehilangan kamu tahu. Bangun ya, sayang. Fatima bangun ya, bangun. Maaf, bu. Pasien harus dicerhat total. Jadi tolong jangan bikin keributan di sini. Iya, suster. Kita gak akan keribut. Ini saudara saya, su. Iya, suster. Ya ampun, Fatima. Terenah, kenapa sih? Perempuan satu ini gak langsung mati aja. Kenapa dia pakai koma segala? Saya rasanya udah gak sabar mau cekik layarnya. Gak tetunggu. Gak tetunggu. Terus apa yang bakal kita akuiin sekarang? Stop. Biar aja kita ketawang. Tentu, ayo cek. Tentu, ayo cek. Kita luat sana. Kasian juga sih Indra. Gara-gara ngebut naik motor, dia jadi jatuh. Semoga lo cepet sembunra. Itu kan Tante Rena sama Melisa. Ngapain mereka pakai baju perawat? Sambil dorong-dorong berangkar lagi. Kayaknya ada yang ngeberes nih. Tante sama Melisa ngapain di sini? Ini Tante. Tante itu bantuin saudara Tante. Ini pasien ini. Terus ini siapa? Itu kan Farel. Melisa sama Tante Rena kenapa pakai baju suster? Kebetulan pasien ini saudara Tante, Farel. Saudara Tante itu dirawat di rumah sakit ini. Tapi sayang sekali rumah sakit ini alat-alatnya kurang komplit. Jadi saudara Tante ini dirujuk ke rumah sakit pusat. Karena di sana dia alat-alatnya lebih komplit. Tapi ada yang aneh deh. Kenapa Tante sama Melisa pakai baju suster? Ini baju sterilisasi. Tante juga nggak tahu kenapa suster rumah sakit ini kasih baju Tante seperti ini. Ternyata waktu Tante tanya, ternyata baju ini sudah disterilisasi. Jadi supaya Tante nggak kena penyakit penular. Karena saudara Tante ini punya penyakit menular. Kamu awas loh. Nanti kena menular loh, Farel. Yaudah ya, Tante. Saya bantu ya. Sekarang mau bantu kita masukin. Iya, yaudah. Oke, yuk. Mas, salong dibuka ya. Gue tahu sekarang. Ternyata si Farel itu komplotannya Tante Rena sama Melisa. Kalau itu Tante anterin saudara Tante ke pusat pulih. Sialan! Lalu kemana? Gue ada rusan sama Farel. Iya, terus gimana sama-sama sama Melisa? Yaudah, kita kejar mereka aja. Yaudah, yuk. Bagaimana mungkin seorang pasien bisa hilang di rumah sakit internasional seperti ini, Pak? Dan tidak ada satupun dokter atau perawat yang tahu kemana perginya, Pak! Saya minta maaf atas kesalahan kami, Pak. Tapi yang pasti kami akan memantau semaksimal mungkin untuk mencari Fatima. Maaf! Maaf tidak cukup, Pak! Saya kasih Anda waktu 1x24 jam. Kalau sampai Fatima tidak ditemukan, saya akan tuntuk rumah sakit ini! Mami! Mami! Iya, Darlene? Mami jawab pertanyaan Clara, Mami. Mami bawa kemana sih Fatima? Tadi Clara ngeliat Mami naik ambulans, pake baju suster! Darling, Mami gak ngerti kamu ngomong apa? Halah, Mami! Gak usah pura-pura! Clara tahu, Mami yang nyulik Fatima akan di rumah sakit! Clara, Mami kasih tahu sama kamu. Ini urusan dewasa. Kamu gak tahu apa-apa. Jadi kamu diim aja, ya? Mami itu sebenarnya ada masalah apa sih sama Fatima? Kenapa Mami pengen banget kelenyapin dia? Dan apa hubungannya sama Mami Herman, Mami? Bukan urusan kamu! Sebenarnya Mami itu ada apa sih sama Fatima, Mami? Cerita sama Clara, Mami. Cerita! Mami kenapa ketakutan banget sama Fatima? Sejak kamar kamu lancang bijak sama Mami seperti itu? Sejak apa? Kamu belum ngatulang aja sama Mami. Mami kasar sama Clara! Mami gak usah tutup-tutupkan lagi! Mami! Mami! Mami gak sengaja, Clara. Mami gak berlangsung. Sekarang lo umpetin Fatima di mana? Jawab! Lo ngomong apaan sih? Gue gak ngerti! Udah-udah-udah. Lo gak usah basa-basi. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, Rel. Lo bantuin tante gue dan Melisa bawa berangkar itu ke ambulan. Emang iya? Tapi gue gak tau siapa yang ada di berangkar itu. Mesti juga udah curiga sama mereka. Nah, hal lo. Itu Fatima, Rel! Dia kecelakaan! Dia ditabrak sama mobil bokap lo. Dan gue gak tau kenapa. Tante Rena dan Melisa ngeculik dia dari rumah sakit. Sampai sekarang gue gak nemu itu Fatima! Astagfirullahaladzim. Berarti dugaan gue benar. Vin. Sumpah, Vin. Gue gak tau kok soal itu. Gue cuma bantuin tante Rena sama Melisa pindahin berangkar itu ke ambulan. Dan gue juga gak tau kalau itu Fatima. Lo berani sumpah. Lo itu emang pembohong. Hah? Apaan sih maksudnya? Lo tuh emang maling ya? Lo apa-apain? Hah? Lo apa-apa? Gue tuh gak tau apa-apa. Lo ngapain Fatima? Hah? Gue gak tau. Lo gak denger gue ngomong apa? Lo tuh emang pembohong, Rel. Gue bukan pembohong. Oke. Lo gak mau ngaku sampe sekarang. Kita buktiin siapa yang nyulik Fatima. Kita buktiin. Kalau gue gak nyulik Fatima. Oke. Kenapa tangan nama kerja aku diiket? Au. Auu. Auu. Kepala aku sakit. Pokoknya kamu harus mengikuti semua perintah saya. Dan saya gak mau. Udah jejak satupun yang ketawar. Awas kau sampai ketawar. Beres. Semuanya pasti gue beresin. Tenang aja. Oke. Oke. Sepalit ini nih. Asal ada duit. Semua aja. Hehehe. Sepalit. Gitu dong. Kan beres. Hehehe. Bener-bener mudah nyari uang. Hehehe. Habisnya gue ngeliat. Muka siapa yang udah diberangkat itu. Hehehe. Hehehe. Apapun yang terjadi. Gue harus nomen Fatima. Suara. Ah. 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 Tidak. 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 Boy! Tolong! Kemana nih? Kelab banget lagi tempatnya. Tolong! Tolong! Kamu harus di buka. Tolong! Tolong! Ada orang lah di sana! Ya Allah! Gelap banget! Ini dimana ya? Tolong! 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 Ada orang lah di sana! Tolong! Tolong! Ya Allah! Saya harus gimana? Ya Allah ibu. Ibu dimana? Ibu tolongin mati ma. Tolong! 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 Wah! Apa yang dilakuin? Tolong! Tolong dibukain! Bapak-bapak! Ibu-ibu! Kenapa ada mobil ambulans nyasar ke kampung kita ini? Tidak! 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 Kalau ambulansinya ada di sini, berarti Fatima juga nggak jauh dari sini. Ini stikernya juga pada ngelepas nih. Jangan-jangan ambulan ini ambulan palsu. Bisa jadi. Mobil ini mobil palsu, ya kan? Ya, benar. Nggak tahu dari rumah sakit mana, tahu-tahu ada di sini aja nih mobil. Tante Rena, niat banget sih dia nyulik Fatima. Sampai bawa mobil dan dijadikan ambulan palsu segala. Kalau kayak gitu, saya permisi ya, Pak. Makasih bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, ibu. Semua udah saya laksanai. Bagus. Berarti Fatima sudah mati terperangkat. Jadi saya tidak perlu untuk melihat mukanya, Fatima. Biasa pembayaran yang belum. Saya tunggu ya. Oke. Segera saya akan men-transfer uang. Ya Allah. Ya Allah. Saya berulang, Azim. Ya Allah gimana nih? Terima kasih. Don't J 28 J 28 J 28 J 29 J 29 J 29 J 30 J 29 J 29 J 30 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!